Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal beberapa jenis ikan hias pembawa keberuntungan, atau ikan pembawa hoki. Di mana jenis ikan yang akan admin sebutkan nanti, dipercaya mampu mendatangkan rezeki bagi siapa saja yang memeliharanya dengan telaten, baik itu dipelihara di dalam kolam, maupun di dalam akuarium. Lantas, ikan apa saja kah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Masih banyak di antara para masyarakat yang mempercayai bahwa dengan memelihara jenis binatang tertentu, maka rezeki dan ikhtiar mereka dalam mencari nafkah akan lebih mudah dan lancar. Seolah-olah, binatang yang mereka pelihara tersebut memiliki daya untuk mendatangkan hoki serta keberuntungan. Mereka percaya bahwa binatang dengan jenis dan katurangan tertentu memiliki kekuatan magis untuk menyedot segala bentuk energi alam yang bersifat positif, dan juga menolak yang bersifat negatif. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan rezeki dari pemiliknya bisa meningkat pesat, namun, bukan berarti tanpa disertai dengan adanya kerja keras dan usaha. Di antara banyaknya binatang pembawa rezeki tersebut, yang juga menarik untuk kita bahas bersama-sama adalah jenis ikan pembawa keberuntungan. Di mana jenis-jenis ikan yang akan admin paparkan nanti jika Anda pelihara dengan baik dan ikhlas, maka dipercaya juga dapat mendatangkan hoki. Berikut, Ikan Hias Pembawa Keberuntungan atau Ikan Pembawa Hoki 1. Ikan Arwana Ikan arwana yang dianggap paling bisa mendatangkan hoki dan keberuntungan adalah ikan arwana yang mempunyai sisik berwarna emas ataupun merah. Hal tersebut dikarenakan, warna emas dan merah dianggap sebagai simbol kekayaan dan juga kekuasaan. Dalam mitologi Tiongkok kuno dikisahkan, bahwa ikan arwana merupakan jelmaan dari seekor naga kayangan, sehingga, siapa saja yang memeliharanya dengan baik dan telaten, maka akan bisa mewarisi kekuatan dari naga tersebut, dalam artian, mampu menjadi orang yang berkuasa dan berpengaruh. Jika Anda adalah seseorang yang kurang bersemangat dalam menjalani hidup, pesimis, bahkan juga mudah takut, maka memelihara ikan arwana di dalam rumah akan meningkatkan energi maskulinitas, di mana hal tersebut mampu menyeimbangkan energi negatif tersebut. 2. Ikan Koi Ikan Koi dianggap sebagai ikan pembawa keberuntungan, karena menjadi simbol umur panjang dan vitalitas yang prima. Selain itu, jenis ikan ini juga menjadi lambang keuletan dan kerja keras yang akan membuahkan hasil. Kearifan lokal di Jepang juga percaya, bahwa dengan memelihara ikan Koi di dalam rumah, maka apa yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup mereka akan lebih mudah tercapai. Hal tersebut karena, ikan Koi dikaitkan dengan legenda, sebagai ikan yang mampu berenang melawan arus yang kuat dan bisa melempati air terjun. Jika Anda ingin memelihara ikan Koi, maka peliharalah ikan tersebut dengan jumlah 9 ekor, yaitu 8 ekor ikan Koi yang berwarna merah atau kuning, dan 1 ekor ikan Koi yang berwarna hitam. 8 ekor ikan Koi merah atau kuning tersebut akan memaksimalkan keberuntungan Anda dalam hal rezeki. Sedangkan 1 ekor yang berwarna hitam, akan menyerap segala energi yang dominan bersifat negatif. 3. Ikan Lohan Para penonton setia Mayora Media pasti juga sudah familiar dengan ikan lohan yang memiliki dahi nonong ini, di mana ikan lohan yang berwarna terang dan mencolok, menurut ahli Feng Shui, dipercaya akan mampu menghadirkan energi kebahagiaan dan keceriaan di dalam rumah Anda. Sisik pada tubuh bagian tengah ikan lohan yang berwarna hitam, dipercaya melambangkan kekayaan dan kemakmuran, terlebih lagi jika corak sisik hitam tersebut membentuk suatu lambang, atau tulisan tertentu yang berkonotasi ke arah positif. Jika ikan lohan yang Anda pelihara warnanya semakin berubah menjadi lebih cerah dan tajam, maka artinya ikan lohan tersebut cocok dengan energi Anda, di mana hal inilah yang menjadi sebuah indikator bahwa rumah Anda akan dibanjiri rezeki dan keberuntungan. 4. Ikan Maskoki Ikan Maskoki dipercaya dapat mengundang hoki dan kemakmuran, karena warna sisiknya yang diibaratkan seperti kepingan emas yang berkilau. Selain dipercaya bisa menyedot rezeki, ikan Maskoki juga bisa menjaga keharmonisan. Bahkan menurut budaya Jepang, ikan Maskoki baik dipelihara oleh mereka yang sedang mendambakan keturunan. Selain dari warnanya yang melambangkan kekayaan, bentuk fisik dari ikan Maskoki juga dianggap sebagai lambang dari kemakmuran, tubuhnya yang gemuk dengan perut yang membuncit, dianggap sebagai tubuh yang penuh dengan kelimpahan. Apabila Anda ingin memelihara ikan Maskoki untuk mendatangkan keberuntungan, maka peliharalah dengan jumlah minimal 2 ekor, pilihlah satu yang berwarna emas atau merah, dan satunya lagi berwarna hitam. Sebab hal tersebut dipercaya, akan dapat menyeimbangkan energi C di dalam rumah Anda. 5. Ikan Beta Ikan yang berukuran kecil namun tidak dengan nyalinya ini, juga dikenal sebagai ikan yang doyan bertarung. Ikan Beta pada zaman dahulu, konon hanya boleh dipelihara oleh mereka yang berasal dari kalangan bangsawan saja, sebab ikan ini menyimbolkan kekuasaan, keberanian, dan juga rasa percaya diri yang tinggi. Menurut ilmu Feng Shui, memelihara ikan Beta di dalam rumah akan bisa mendatangkan energi Ci yang positif, menyingkirkan rasa malas, dan juga bisa menolak datangnya malapetaka. Menurut ahli psikologi, jika Anda sering memperhatikan keindahan ikan Beta atau Cupang di dalam akwarium, hal tersebut akan dapat membantu Anda dalam menurunkan stres, dan meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Artinya, memelihara ikan Beta juga baik untuk kesehatan fisik dan mental. 6. Ikan Gapi Ikan kecil yang masih bisa ditemukan di banyak sungai ini, ternyata juga dianggap mampu membawa hawa positif jika Anda pelihara di dalam rumah, sebab tingkah mereka yang sangat aktif juga warnanya yang beraneka ragam, melambangkan kebahagiaan serta kegembiraan. Suku Indian kuno di Amerika mempercayai, bahwa jenis ikan Gapi tertentu merupakan pembawa pesan dari alam mimpi, menurut mereka, ikan Gapi tersebut memiliki motif seperti dream kecer pada tubuhnya, yaitu suatu simbol spiritual, yang dipercaya bisa mendatangkan mimpi yang baik. 7. Ikan Moli Oleh orang awam, jenis ikan Moli yang memiliki warna apapun, biasanya akan disebut dengan ikan Black Moli. Ikan ini memiliki kemampuan utama untuk melahirkan anak dalam jumlah banyak dan dalam tempo yang lebih singkat, dibandingkan jenis ikan yang lain. Itulah sebabnya, ikan Moli dianggap, mampu membawa energi kesuburan di dalam rumah. Selain membawa energi kesuburan, ikan Moli juga melambangkan kemampuan untuk bertahan hidup dan beradaptasi dalam berbagai kondisi. Hal itu karena, ikan jenis ini merupakan ikan yang uripan, atau dalam bahasa Indonesianya, disebut mudah hidup dalam segala jenis lingkungan. 8. Ikan Angel Fish Ikan yang terkadang juga disebut sebagai ikan layang-layang ini, juga dipercaya akan bisa menjadi magnet rezeki. Selain itu, jika ikan ini dipelihara dengan baik, maka akan bisa berumur panjang bahkan sampai 10 tahunan. Menurut Feng Shui, memelihara 6 ekor Angel Fish di dalam satu akwarium, konon akan memudahkan Anda dalam memperoleh keberuntungan. Jika 7 ekor, maka hidup Anda akan mudah mendapatkan pertolongan, dan jika 9 ekor, dipercaya akan mendatangkan kesehatan, serta umur yang panjang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.